Proses verifikasi faktual terhadap dukungan Balon Gubernur dan Wakil Gubernur calon perseorangan di Kabupaten Rejang Lebong hampir selesai. Total masih ada 2.042 dukungan yang belum diverifikasi faktual. Komisioner KPU Rejang Lebong Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Es Perwanti menjelaskan proses verifikasi faktual untuk Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu jalur perseorangan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 Juni 2024 hingga 4 Juli 2024 ini. Jumlah dukungan yang harus mereka verifikasi faktual di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 16.068 dukungan. Dalam pelaksanaan verifikasi tersebut menurut EIS, pihaknya menemukan beberapa hal mulai dari tidak adanya kecocokan antara lembar kerja dengan KTP hingga adanya dugaan pencatutan yang dilakukan oleh Balon perseorangan tersebut yang jumlahnya akan direkap saat semua dukungan telah diverifikasi faktual. Untuk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat baru akan ditentukan saat rekapitulasi di tingkat PPK yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 8 Juli 2024. Yang temuan paling ada ketidakcocokan antara nama yang di LK-nya dengan yang di KTP orang tersebut itu paling disalap perinputan waktu kawan-kawan LO kemarin di Silonyo. Jadi kan memang data itu kawan-kawan LO, LO pasangan Benko itu yang meng-input dan baru digenerat oleh kawan-kawan.